Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 Juni berjudul Hukum Allah Dalam Batin. Hukum Allah Dalam Batin. Saudara, di mata manusia banyak orang sudah mendapat penilaian sebagai orang baik. Ya, orang-orang baik ini tidak dapat dituduh sebagai pelanggar hukum. Tetapi, tahukah saudara, di hadapan Allah sebenarnya mereka bukan orang-orang yang berkenan. Belum tentu sudah berkenan di hadapan Allah. Baik di mata manusia, belum tentu berkenan di hadapan Allah. Semua kita bisa berkeadaan seperti ini, saudara. Tetapi, kita sudah belajar kebenaran dalam tuntunan roh kudus. Maka, kita mulai memiliki suara di dalam hati kita mengenai kenyataan adanya sesuatu yang jahat di dalam diri kita. Sesuatu yang jahat tersebut, walau di mata manusia bisa dipandang bukan suatu kejahatan. Tapi, membuat roh kudus atau perasaan Tuhan tidak nyaman. Hal itu sudah merupakan sesuatu yang menggelisahkan, saudaraku. Fenomena ini hanya terjadi pada orang-orang yang sedang bergumul untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Atau mau hidup tidak bercacat dan tidak bercelah menurut ukuran Tuhan. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan, Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sudaraku, Paulus menyatakan bahwa ia menyukai hukum Allah. Ia mengatakan, Sunedumai, artinya aku bersuka cita. I rejoice, I delight. Aku bersuka cita, aku menyukai. Gar, artinya sebab. Tonomo, artinya in the law. Aku suka akan hukum. Hukum Allah. Toteu. Nah, sudaraku sekalian, ini satu hal yang mungkin sulit kita pahami. Faktanya begitu, sudaraku. Bahwa ia menyukai hukum Allah, tetapi ternyata di dalam dirinya itu ada sesuatu ya, yang tidak sinkron dengan dirinya. Aku menyukai hukum Allah yang ada dalam batin atau di kedalaman hatiku. Itu kata Paulus. Sudaraku. Dengan hal tersebut, maka apa yang dikemukakan ini benar adanya bahwa yang dipersoalkan bukanlah hukum secara umum, tetapi kebenaran dalam batin. Jadi aku menyukai hukum di dalam batinku. Begitu kira-kira Paulus mengatakan. Di dalam batinku. Di dalam inward. Di dalam batinku. Aku menyukai hukum Allah yang ada dalam batinku. Atau di kedalaman hati. Nah, tetapi faktanya ada tindakan-tindakan yang mah bertentangan dengan hati. Nah, ini membuat Paulus frustasi. Jadi, ketika dia melihat ada hal-hal yang memang secara hukum moral umum tidak salah. Tetapi itu melanggar kesucian Tuhan. Tidak sesuai dengan kebenaran di dalam batin itu, Sudara. Nah, ini Paulus berusaha, Sudara. Untuk menekan itu. Maka ia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Di dalam 2 Korin 5 ayat 9-10 Paulus mengatakan. Aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Jadi, Paulus sudah sangat ahli atau terbiasa bermain di wilayah hukum secara umum. Hukum moral umum. Tetapi, Paulus belum cakap untuk bermain di wilayah batin. Ini hukum kesucian Allah atau hukum keberkenanan di hadapan Tuhan. Maka Paulus mengatakan. Aku berusaha untuk berkenan kepada Allah. Hukum Allah di dalam batin manusia sebagai lawannya adalah hukum lain di dalam anggota tubuh. Paulus mengatakan. Tetapi, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Coba, hukum lain di sini apa, saudara? Belum tentu ini sebuah kejahatan secara moral umum. Mungkin juga baik. Tetapi, tidak membuat seseorang sempurna. Sarkikos. Ini kedagingan. yang sama maknanya atau dekat dengan kata melos. Yang berarti kegairahan. Yang berbeda dengan kegairahan Allah. Jadi, ada hukum Allah di dalam dirinya. Tetapi, juga ada, saudara sekalian, hukum lain di dalam tubuhnya. Hukum kedagingan, sarkikos. Ini bukan berarti melanggar hukum moral umum, tapi tidak segairah dengan Allah. Nah, Paulus menangkap itu. Jadi, sebelum Paulus bertobat, memang secara hukum moral umum, dia sudah baiknya. Dia berani berkata, pokoknya, aku tidak bercacat, tidak bercelah kalau dijinjau dari hukum moral umum. Tapi, ketika menjadi orang percaya, mengenal kesucian Allah, wah, ternyata di dalam anggota tubuhnya ada hukum yang kegairahannya tidak sama dengan kesucian Allah itu. Dia frustrasi. Aku tahu apa yang baik, yang jahat kulakukan. Jahat di situ, kakos, saudaraku. Jadi, bukan sesuatu yang bersifat fatal, tetapi tidak sesuai dengan kesucian Allah. Jadi, setelah mengenal Injil, Paulus bisa melihat standar kesucian Allah yang luar biasa. Nah, di sini terjadi konflik di dalam batinnya. Sampai Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Melepaskan. Rusetai, dari akar kata rumai, yang berarti mengeluarkan atau menarik keluar. Hal ini jelas mengesankan bahwa Paulus seperti terpenjara oleh sesuatu. Dan ia membutuhkan kelepasan. Ia mau ditarik keluar dari penjara tersebut. Sekali lagi, saudara, ini bukan menyangkut masalah moral umum ya. Kalau menyangkut masalah moral umum, Paulus sudah nomor satu deh, sudah bagus, tidak bercacat. Tapi, jika ditinjau dari kesucian Allah, dia merasa dia belum mencapai itu dan yang tidak sesuai dengan kegairan kesucian Allah itu dipandang dia kakos atau jahat. Nah, kita bisa mengerti mengapa Paulus sampai berkata sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu diterang oleh maut. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal yang untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Nah, ini jelas dari tulisannya ini Paulus merasa ia terpenjara di dalam tubuh yang sulit mencapai kesucian Allah. Namun, ia berjuang terus supaya ia berkenan kepada Bapak. Demikianlah kiranya Tuhan memberkat sudah sekalian. Sola krasia.